Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 157 lagi, yaitu sesi kedua, yaitunya listening. Nah, bagian A, dengarkan audio 42, beberapa orang siswa sedang membicarakan tentang mata pelajaran sekolah dan harinya. Nah, ini kita dengarkan bersama-sama. Nah, ini dia. Dialog 1 Galing, do you have natural sciences on Wednesday? Leli, no, I don't. Dialog 2 Supri, what do you have on Monday? Sinta, I have PE, English, and maths on Monday. Dialog 3 Andre, when does UC have ICT? Artie, she has ICT on Tuesday. Nah, itu dia. Jadi, yang kita terjemahkan, komik strik 41, mata pelajaran sekolah dan hari-harinya. Jadi, menentukan, membicarakan tentang hari, kapan pelajaran, sesuatu pelajaran diajarkan di sekolah, di kelas. Nah, ini terjemahannya. Nah, ini terjemahannya, apakah ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, diajarkan pada hari Wednesday? Wednesday, Wednesday itu adalah hari Rabu? Tidak, jawab yang lawan bicaranya. Kemudian, yang kedua, kamu punya apa mata pelajaran di hari Senin? Nah, saya mata pelajarannya adalah PA, Physical Education ya, olahraga, bahasa Inggris, dan matematik di hari Senin. Nah, itu dia. Kemudian, yang ketiga, kapan Yusi belajar ICT, TIK ini ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi? Dia belajar ICT itu di hari Tuesday, yaitu hari Selasa. Nah, itu dia. Kemudian, kita lanjut pada halaman 158. Dengarkan kembali audio 41 berdasarkan dialog. Gambarlah sebuah garis untuk mencocokkan nama hari dan subjek mata pelajarannya. Jadi, kita di sini mencocokkan antara mata pelajaran di hari Senin. Senin apa? Nah, kita buat garisnya ya. Ini di hari Senin, ini ada Matematik, ada Bahasa Inggris, dan ada Physical Education. Kemudian, di hari Tuesday, di Tuesday itu Selasa ada ini dia, TIK. Dan Wednesday itu tidak ada hari yang disampaikan pada teks audio 41 tersebut. Nah, kita lanjut. Itu worksheet 43 ya. Kita lanjut pada bagian C. Dengarkan audio 43, galang ingin meminjam kamus saudara perempuannya untuk belajar di sekolah, untuk belajar Bahasa Inggris di sekolah. Perhatikan word box atau kamus kecil pada bagian akhir dari bab ini, untuk membantu kamu menemukan makna dari kata-kata kuncinya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Kita dengarkan kembali, kita dengarkan kembali, how to spellnya ya. Nah, ini dia. Galang, Kak Sinta, do you have English on Tuesday? Sinta, no, I don't. Why are you asking? Galang, I just want to borrow your dictionary. I have English on that day. Sinta, sure, go ahead. Anyway, I have English on Monday and Wednesday. Galang, oh, great. My English class is on Tuesday and Thursday. Sinta, I'll write then. You can use my dictionary on Tuesday or Thursday. Galang, thanks, Kak Sinta. Sinta, anytime. Nah, itu dia. Kita terjemahkan. Untuk galang, ya. Kak Sinta, kamu ada pelajaran bahasa Inggris di hari Selasa? Sinta, tidak. Tidak ada. Kenapa kamu bertanya? Galang, saya ingin meminjam diksionari kamu atau kamus kamu. Saya ada pelajaran bahasa Inggris di hari tersebut. Sinta, tentu saja. Silahkan. Ngomong-ngomong, Saya ada pelajaran bahasa Inggris di hari Senin dan Wednesday, di hari Rabu. Nah, oh, bagus. My English class, pelajaran bahasa Inggris saya di Tuesday, di Selasa, dan Thursday. Nah, kemudian, baiklah kalau begitu, kamu bisa meminjam kamu saya di hari Tuesday atau di hari Thursday. Nah, kemudian, si galang, terima kasih, Kak Sinta. Terima kasih kembali. Kalau kita menerjemahkan anytime ini, terima kasih kembali ya. Nah, itu dia. Kemudian, kita lanjut pada halaman 159. Berdasarkan dialog di atas, berilah tanda checklist jika informasinya benar. Atau beri tanda silang jika informasinya tidak benar atau salah. Nah, untuk nomor satu itu sudah dibuatkan. Nah, ini nomor satunya belum lagi ya. Ini dia nomor satu. Sinta ingin meminjam kamus si galang. Jawabannya adalah salah ini ya. Dia si galang yang meminjam kamus si Sinta. Nah, salah ini. Kemudian, nomor dua. Galang ada pelajaran bahasa Inggris di Tuesday, di hari Selasa. Nah, ini jawabannya adalah benar. Ya, benar. Nah, itu dia. Nomor tiga. Sinta belajar bahasa Inggris sekali seminggu. Itu salah itu ya. Dia pelajarannya dua kali dalam seminggu. Kemudian, nomor empat. Nomor empat. Galang belajar bahasa Inggris dua kali seminggu. Nah, ini juga benar ini. Nah, jadi kita beri tanda ceklis. Kemudian, nomor lima. Galang bisa meminjam kamus hanya di hari Tuesday saja, atau di hari Selasa saja? Jawabannya adalah tidak. Karena dia bisa meminjam di hari Tuesday dan Thursday. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.